Oke selamat sahabat saudara-saudara, kita teruskan sesi kita tentang penghakiman kepada kota-kota. Penghakiman kepada kota-kota, kita sudah belajar tentang penghakiman kota-kota mulai dari Babel. Dan akhirnya kita pergi ke penghakiman kota dari San Francisco dan Oakland. Nyonya White sudah lihat sebelum terjadi, Nyonya White sudah lihat itu akan terjadi. Dan juga kita sudah lihat Nyonya White bilang ada kota juga yang akan kena bola api yaitu Copenhagen. Tetapi setelah tahun 2015 baru kita lihat kutipannya Nyonya White yang menulis bahwa kota Nashville akan kena bola api. Itu baru kita ketahui setelah tahun 2015 dan pelajaran-pelajaran kita ini berdasarkan itu semua. Tetapi juga kita tahu bahwa itu adalah kota Nashville kena bola api ada hubungannya dengan New York. Karena Wahyu 18 adalah ditulis, adalah sesuatu yang sudah nubuatan, yang sudah diwujudkan. Nubuatan yang sudah terjadi. Waktu New York, gedung-gedung di New York jatuh. Dan juga Wahyu 18 adalah waktu Nashville juga kena bola api. Kita punya slide terakhir adalah tentang Wahyu 18 dan apa hubungannya dengan New York dan Nashville. Oke. Lalu gitu kita teruskan sekarang. Kita mau teruskan dengan kota New York sekarang. Ini kota New York ada kena api. Kota New York dibakar dengan api dan ditulis di buku Testimonius Vol. 9. Tetapi yang kita juga kadang-kadang tidak tahu, tidak perhatikan bahwa Ilham Nyonya White tentang Nashville juga, tentang bola api yang jatuh dari langit itu ditulis di Testimonius Vol. 9 juga. Di Testimonius Vol. 9 ada menulis tentang New York dan juga menulis tentang kota yang kena bola api. Yang akhirnya sekarang kita sudah tahu, itu adalah Nashville. Jadi sebenarnya kalau kita lihat Testimonius Vol. 9 adalah tentang New York juga, tetapi juga ada tentang Nashville. Jadi saya mau lihat ini Testimonius Vol. 9. Jadi saya ambil secara rangkumannya, apa ini, apa yang ditulis dan apa konteksnya di dalam Testimonius Vol. 9. Apa dia punya konteks. Section 1. Ini dari jari dia punya judul-judul. Untuk kedatangan Raja, bagian 1. Bab 1, krisis yang terakhir. Lalu dipanggil untuk menjadi saksi, kehidupan kudus, perwakilan Kristus, ketaatan yang teguh pada kebenaran, pesan di seluruh dunia, jenis perkara, pekerja yang dibutuhkan, lalu adegan yang mengesankan. Oke, right? Chapter 1 adalah The Last Crisis. Krisis yang terakhir. Lalu nanti kita bisa lihat bahwa sebenarnya di chapter 1 ini, The Last Crisis ini, Nyonya White menulis tentang sesuatu yang kita sudah belajar beberapa lama ya. Dari The Last Crisis ini, halaman 11 sampai halaman 18. 9T11. 9T11. Dia menulis tentang, pada saat suatu kesempatan ketika di New York saya berada di musim malam, dipanggil untuk melihat gedung-gedung bertingkat, yang demi tingkat menuju ke langit. Bangunan-bangunan itu dijamin tahan api. Tetapi apa yang terjadi? Pemandangan berikutnya yang berlalu di hadapanku adalah alarm pemadam kebakaran. Orang-orang memandang ke gedung yang tinggi dan konon yang katanya tahan api dan berkata. Mereka benar-benar aman. Tetapi gedung-gedung ini dibakar seolah-olah terbuat dari ter. Mesin pemadam kebakaran tidak bisa berbuat apa-apa untuk menahan kehancuran. Petugas pemadam kebakaran tidak dapat mengoperasikan mesin. Ini adalah waktu di, Nyonya White tulis di Testimonies Vol. 9 mulai halaman 11. 11 kejadiannya dan elemennya sama. Iya lalu kejadiannya dan 9 elemen. Hebat sekali. Lalu di sini ya. Kita teruskan apa yang Nyonya White tulis ya. Kalian boleh baca ini. Tetapi saya mau, saya mau baca apa yang saya sudah kasih warna kuning. Dunia digoncang dengan semangat peperangan. Nubuatan Daniel pasal 11 hampir mencapai pemenuhannya. Segera adegan masalah yang dibicarakan dalam nubuatan akan terjadi. Ini adalah Testimonies Vol. 1 halaman 14. Jadi masih dalam konteks Testimonies Vol. 9. Jadi dengan dia bilang, New York akan, istilahnya New York akan terbakar. Pemadam api tidak ada bergunanya. Lalu dia bilang, Daniel 11 sudah mau, sudah mau nubuatan Daniel 11 sudah hampir mencapai pemenuhannya. Jadi dia bilang, kita harus, jadi Nyonya White bilang, kita harus mengetahui Daniel 11. Kita lihat New York, kita harus tahu Daniel 11 juga. Apa hubungannya New York dengan Daniel 11? Oke, nanti kita akan lihat itu ya. Sekarang kita lihat dari early writings. Buku early writings. Oke. Ini sebagai pendahuluan tentang apa yang terjadi di New York. Nyonya White sekarang sedang berbicara tentang penggoncangan dari langit dan penggoncangan dari bumi. Yang ditulis sebenarnya di buku Haggai. Di buku Haggai. Kita bisa lihat kalau tidak salah di buku Haggai Fatsal 2. Langit akan digoncangkan dan bumi akan digoncangkan juga. Jadi apa yang sebenarnya digoncangkan? Kalau langit digoncang itu, bagaimana langit bisa digoncang? Bagaimana langit itu bisa digoncang? Saya hanya mau kasih dia punya ringkasan saja, Nyonya White bilang di buku early writings. Yang digoncangkan adalah kekuatan dari langit. Yaitu kekuatan langit adalah the sun, the powers of heaven, adalah sun, matahari, bulan, dan bintang. Jadi yang menggoncang, yang waktu langit digoncang, sebenarnya yang digoncang adalah kekuatan dari langit, yaitu matahari, bulan, dan bintang. Dan apa yang menggoncangkan matahari, bulan, dan bintang? The voice of God, suara dari ala Bapak. Kita tahu itu terjadinya kapan? Waktu di Tula yang nomor tujuh. Waktu Bapak berbicara dari surga, dia lalu dia bilang apa? Sudahlah, selesai. Pada waktu itu, semua tergoncang. Surga pun tergoncang. Tetapi maksudnya adalah matahari, bulan, dan bintang tergoncang. Oke, sekarang, bagaimana dengan dunia? Apa maksudnya dunia tergoncang? Jadi kalau gitu dunia tergoncang, yang sebenarnya bukan dunianya yang secara literal tergoncang, tetapi apa? Oke, saya melihat bahwa kekuatan bumi, kekuatan bumi. Yang kekuatan bumi sekarang sedang digoncang. Dan kejadian-kejadian datang secara beruntun. Oke, jadi yang digoncang adalah apa? Buminya, istilahnya itu gempa bumi, atau kekuatan, yang Nyonya White bilang, kalau dunia digoncang dalam profesi, itu adalah kekuatan bumi yang digoncang. Oke, kekuatan bumi. Lalu waktu kekuatan bumi digoncang, dan kejadian-kejadian datang secara beruntun. Perang dan rumor perang, pedang, kelaparan, dan wabah penyakit adalah yang pertama, menggoncang kekuatan bumi. Oke, alright. Jadi, apa yang menggoncang kekuatan bumi? Oke, barusan kita baca. Saya mau tanya. Apa yang menggoncang kekuatan bumi? Apa? Apa yang menggoncang kekuatan bumi? Saya hanya make sure kalian mengerti. Apa yang menggoncang kekuatan bumi? Sure. Perang atau pedang. Apa lagi? Famine. Famine. Vasilence. Vasilence. Kelaparan dan penyakit sampar. Jadi, yang menggoncang kekuatan dunia, oke, kekuatan dunia itu apa? Apakah kekuatan dunia? Pemerintah. Apa kekuatan dunia? Pemerintahan. Pemerintahan. It is the shaking adalah goncangan negara-negara yang marah. Jadi, apa yang menggoncang negara-negara sampai akhirnya mereka marah? Jadi, saya sudah bilang ada tiga. Apa yang menggoncang? Pedang. Pedang atau perang. Lalu, apa lagi? Kelaparan dan penyakit. 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 Wabah. Wabah. Right? Jadi, yang menggoncang negara-negara sampai mereka marah adalah pedang, apa lagi? Kelaparan dan wabah. Kita ingat ini. Ini Nyonya White punya komentar. Komentar dari ayat apa? Oke, kalau kalian bisa lihat. Ayat apa di mana Nyonya White itu mengambil ayat-ayat ini dikutip dari buku di mana di dalam Alkitab? Wars, rumors of war, sword, famine, and pestilence. Nyonya White, kutip dari buku apa di Alkitab? Matius. Dari buku Matius. Oke, betul. Terima kasih. Buku Matius pasal apa? Pasal 24 atau 25 ya. Bentar lagi. Terima kasih, Brother Manik. Matius 24, ayat 6 sampai 10. Right? Oke. Right? Lalu dia bilang, Alkitab bilang, kita harus baca bahasa Indonesia kayaknya. Right? Tunggu sambil bahasa Indonesia. Matius 24. Ingat, yang menggoncangkan negara adalah apa? Adalah pedang, 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 lalu kelaparan dan penyakit. Oke, Matius 24. Oke, Matius 24, ayat. Oke, kita baca ayat 7 ya. Oke. Oh, dari ayat 6. Oh, bahasa Indonesia-nya, sorry. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berwas, awas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Ini perkataan siapa ini? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri. Ingat ya. Ini Tuhan Yesus sendiri yang bilang. Ini perkataan Tuhan Yesus. Kalau kita lihat di Alkitab ini, isilahnya warna merah ini. Ini Tuhan Yesus punya perkataan sendiri. Oke? Kamu akan lihat apa? Kamu akan lihat deru perang dan kabar-kabar tentang perang. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada perang. Akan ada juga apa? Kelaparan. Dan. Dan. Oke. Kalau bahasa Indonesia yang bahasa Indonesia mereka lupa ini ya. Dan wabah sebenarnya. Kalau di bahasa Indonesia mereka tidak taruh ini penyakit. Ada wabah sampar. Penyakit sampar. There should be war, famine, and pestilence. Saya bilang ini ya. Ini adalah bangsa buat orang sakit. Lalu apa? Setelah itu apa? Dan gempa bumi dimana? Di beberapa tempat. Kalau di bahasa Indonesia nya akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat. Jadi negara-negara akan digoncang. Ini goncangannya. Negara-negara di mana-mana akan mendapat goncangan. Karena negara-negara di mana-mana akan mendapat apa? Perang, kelaparan, dan penyakit. Karena penyakit akan terjadi di mana? Di mana-mana. Oke, saya punya pertanyaan. Kalau penyakit itu terjadi di mana-mana, apa nama dari istilah ini? Penyakit berada di mana-mana? Pandemik. Akan ada pandemik. Jadi menurut Tuhan Yesus sendiri, kalau kamu sudah lihat ini perang di mana-mana, lalu kelaparan di mana-mana, dan penyakit di mana-mana, yang membuat negara-negara di mana-mana akan digoncang, lalu apa? Lalu sekarang ayat 8. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan. Lalu setelah itu akan datang penderitaan. Menjelang saman baru. Menjelang akan, itu permulaan penderitaan. Pada waktu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan, dan saling membenci. Jadi menurut Tuhan Yesus, kamu lihat ini, signs of the times, Perang, kelaparan, dan penyakit pandemik di mana-mana, akan menggoncang negara di mana-mana, setelah itu akan datang apa? Ayat 8-10 ini ya? Apa itu? Di mana kamu akan dibenci, dan mau dibunuh, untuk nama Tuhan Yesus. Ini apa ini? Peristiwa apa ini? Sandelo. Terima kasih. Terima kasih, Sestinkan. Right? Jadi menurut Tuhan Yesus, kalau kamu lihat hal-hal ini terjadi, yang berikutnya abis itu sedikit lagi akan datang apa? Sandelo. Betul? Betul. Ya. Yang saya baru-baru kelihatan bahwa ini semua terjadinya in diverse places, di mana-mana. Bahasa gerikanya, katatopos. Katatopos, di mana-mana. Penyakit-penyakit akan terjadi di mana-mana. Yang menggoncang negara di mana-mana. Right? Oke. Alright. Oke. Ini juga, kalau kita lihat, akan terjadi ke Jerusalem. Istilahnya ini terjadi di zaman akhir, tetapi juga sudah terjadi di Jerusalem. Jerusalem pernah kena hal yang sama. Oke, Jerusalem. Oke, ini di Ezekiel. Sudah ini dibuatkan oleh Ezekiel. Alright. Oke, kita mau pergi ke Ezekiel. Alright. Sebelum Daniel itu. Ayat 14. Ayat 21. Oke. Ya, beginilah firman Tuhan Allah. Jauh lebih dari itu. Kalau aku mendatangkan keempat hukumanku yang berat-berat. Yaitu pedang, kelaparan, binatang buas, dan sampar atas Jerusalem yang melanyapkan daripadanya manusia dan binatang. Right. Di sini dia bilang apa? Akan datang pedang, kelaparan, pestilence, penyakit sampar, dan juga binatang buas. Oke, ada binatang buas juga. Ini saya baru lihat. Apa ini maksudnya binatang buas? Oke, nanti kita akan lihat binatang buasnya itu apa. Right. Tetapi, itu adalah sword, famine, pestilence. pedang, kelaparan, dan penyakit sampar, dan binatang buas. Right. Itu sebenarnya sudah juga terjadi kepada kepada Mesir. Jadi kalau satu negara sudah melanggar hukum Tuhan di akan di apa? Diberikan diberikan penghakimannya. istilahnya tangan Tuhan sudah ditarik. Tidak lagi menjaga mereka supaya mereka itu akan kena perang, kena penyakit, dan kena kelaparan. Right. Tidak dilindungi lagi. Waktu Mesir juga dapat ini semua. Kita tahu waktu 10 balah. Right. Saya mau lihat 10 balah. Di mana penyakit-penyakit waktu di zamannya Mesir? 10 balah. Dari 10 balah ini di mana penyakitnya? Mana penyakitnya? Yang nomor berapa? Oke. Kalian boleh hitung. Ini kalau ini nomor 1 ya. Ini nomor 1. Oke. Penyakitnya itu nomor berapa? penyakit itu yang mana? Penyakit. Yang gambar sapi. Iya betul. Gambar sapi. Lalu menggambar manusia. Ini penyakitnya. 4 dan 5. Right. Ini penyakitnya. Pesilens. Right. Pesilens. Di mana kelaparannya? Di mana makanan mereka habis? Waktu. Waktu gandum dan bulgur hancur kena apa? Kena hujan es dan api. Lalu habis itu? Dan belalang. Dan belalang. Oke. Jadi sekarang mereka kehabisan makanan di sini. Oke. Jadi kalau gitu famine ini. Betul? tidak ada makanan. Di sini sakit? Di sini tidak ada makanan. Kapan mereka kena pedang? Bukannya pedang waktu malaikat mendatang dengan pedang dan membunuh itu anak-anak anak-anak sulung? Di sini ke-10. Yang ke-10. Betul? Dan apakah ini menggoncangkan Firaun sampai akhirnya dia menangis di tengah malam? ini yang menggoncangkan. Ini semua menggoncangkan. Akhirnya jadi negara istilahnya Firaun digoncang oleh karena sword famine and pestilence. Oke. Bagaimana waktu zaman tujuh balah tujuh tuulah yang terakhir. Kita baca dari Haggai 2 ayat 6 dan 7. Haggai 2 ayat 6 dan 7. Haggai 2 ayat 6 dan 7. Alright. Sebab oh sebenarnya bahasa Indonesia mulai dari ayat 7. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi laut dan darat aku akan menggoncangkan segala bangsa oke yang digoncangkan adalah segala bangsa right datang mengalir maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam yang sebenarnya bahasanya bahasa Indonesia terjemahannya kurang baik right and I will shake all nations and the desire of all nations shall come siapakah desire of all nations yang akan datang setelah langit dan bumi digoncangkan siapakah the desire of all nations kerinduan segala negara kerinduan segala saman siapa itu kerinduan segala saman kerinduan segala negara Yesus Tuhan Yesus langit akan digoncangkan bumi akan digoncangkan lalu habis itu Yesus kerinduan segala negara akan datang betul jadi jadi sebelum Tuhan Yesus datang akan ada apa ada penggoncangan right penggoncangan dunia tetapi juga penggoncangan surga penggoncangan surga dan penggoncangan dunia itu adalah karena ada perang ada pedang ada kelaparan dan dan ada penyakit right jadi di tujubalah itu oke bagi bagi jadi bagi mereka bagi mereka yang mau buka alkitab kalau masih lupa tujuh balah balah yang pertama adalah apa balah yang pertama adalah apa balah pertama jatuh kepada dunia terus apa orang-orang kena apa kena penyakit ya kena penyakit right mereka dapat borok-borok oke kena penyakit they get source alright orang-orang kena kena borok right oke yang nomor dua apa balah nomor dua air menjadi darah lautan menjadi darah right balah ketiga juga mata air jadi laut menjadi darah lalu mata air menjadi darah right mata air menjadi darah itu balah nomor dua dan balah nomor tiga right umat kalau itu jadi darah semua umat Tuhan minum apa sudah dikasih tahu ya seperti Nabi Elia right ada dikasih makan dan minum di seperti Nabi Elia di Padang Belantara right oh diasingkannya iya iya tetapi semua orang di tempat lain semua air laut jadi darah mata air jadi darah right oke balah itu nomor balah dua dan tiga oke balah keempat apa apakah balah keempat matahari yang membakar semuanya oke jadi kalau air semua sudah menjadi darah terus matahari membakar semuanya apa jadi kepada tanaman habis tanaman tidak ada tidak ada lagi makanan isilahnya right disini penyakit disini tidak ada makanan oke balah kelima apa kegelapan oke kegelapan kepada siapa raja di oke kegelapan kepada binatang kepada kedudukan dari binatang jadi ada kedudukan dari binatang ingat kepada jerusalem akan diberikan pedang penyakit kelaparan dan binatang buas ini ada binatangnya juga disini alright ini jadi saya baru lihat oh disitu hubungannya ada hubungannya disini adalah binatang binatang mendapatkan kegelapan waduh tepatnya disini saya belum tahu saya belum tahu ini artinya apa ini masih masih ada orang-orang yang saya belum belajar sedalam-dalamnya supaya bisa mengetahui apa maksudnya ini balai yang nomor lima oke tapi kita tahu balako nomor enam apa apakah bala nomor enam sungai efrata di kerikan dan lalu datang orang untuk berperang dimana di armageddon jadi siap untuk perang disini ada pedangnya right jadi kalau ini adalah penggoncangan daripada daripada negara negara ini adalah menggoncangkan negara setelah itu bala nomor tujuh alright bala nomor tujuh pada waktu bala ke tujuh suara bapak dari surga berkata apa sudah selesai dan suara bapak itu menggoncangan apa membuat membuat goncangan kepada kekuatan di surga suara bapak itu membuat penggoncangan dari kekuatan di surga lalu juga terjadi apa lalu juga terjadi gempa bumi lalu juga ada gempa bumi jadi disini kita bisa lihat kenapa mirip semua semuanya mirip jadi sebelum Tuhan Yesus datang yang akan ada penggoncangan negara-negara penggoncangan karena ada penyakit ada juga kelaparan dan juga ada pedang lalu juga matahari bulan dinbitang atau kekuatan kekuasaan di langit akan digoncangkan juga lalu ada secara literal bumi juga digoncangkan alright oke saya mau tanya ada pertanyaan apa sudah jelas alright kalian bisa ulang-ulang ini lagi ya sekarang kita bisa lihat apa hubungannya semua dengan apa yang terjadi jadi istilahnya kalau ditanya apakah wabah-wabah pandemik ini akan tetap diulang terus apakah akan habis akan tetap akan tetap akan tetap terus right sekarang ada setelah Sandelo ada setelah Universal Sandelo di jamannya tujuh balap pun ada makin hari kita tahu akan seperti wanita yang melahirkan makin hebat dia punya sakitnya daripada wanita yang melahirkan jadi penyakit-penyakit wabah ini akan tetap datang terus sekarang kita bisa lihat nanti setelah Midnight Cry akan lagi ada nanti setelah Sandelo akan ada lagi nanti juga waktu tujuh balap akan datang lagi alright ok alright ada pertanyaan komentar sedikit brother tadi di Matis 24 ayat 6 sampai 8 itu kalau nggak salah kan di ayat 8 atau ayat 7 antara itu ya itu satu penyakit balap namanya penyakit itu kenapa tidak diterjemahkan ya artinya tidak ada di bahasa Indonesia apakah ada hubungannya ini dengan akhir jaman ini saya kurang ngerti ini soalnya sedikit menjadi pertanyaan karena di beberapa grup saudara-saudara kita di spiritual Israel disinggung bahwa penyakit ini akan menjadi satu isu yang dibuat oleh kepausat untuk mempersatukan agama gitu itu saya baca dari grup kawan-kawan saya di spiritual Israel jadi mereka juga mengomentari bahwa kalau ada orang yang menggunakan masker atau yang menerima vaksin berarti mereka itu adalah istilahnya gengnya Bill Gates dan segalanya mereka komentari seperti itu kira-kira itu berada ya yang hebatnya Tuhan Yesus bilang penyakit-penyakit pandemik ini akan terjadi jadi istilahnya kita tahu bahwa penyakit-penyakit pandemik ini dan juga bencana alam dan akhirnya kita sudah tahu ini penyakit ini bencana alam lalu ini apa Islam ini akan menjadi apa menjadi cetusan atau menjadi alasan supaya nanti Amerika akan membuat Sandelo kalau kita sudah tahu lebih detail bahwa penyakit bencana alam dan Islam kita sudah tahu ini lokus ini Islam ini menjadi alasan bagaimana bencana alam karena global warming penyakit ya penyakit-penyakit dia bilang Tuhan itu sudah marah kepada kita ini Tuhan marah kepada kita lalu ada negara ada orang-orang yang tidak berbakti pada hari Minggu serang kita kalau gitu kita harus bikin hukum bahwa semua harus berbakti pada hari apa hari Minggu jadi ini akan menjadi menjadi alasan menjadi alasan ada lagi pertanyaan kalau gitu kita teruskan kita teruskan tentang building yang di New York kalau ini kita sudah sering saya akan lihat Review and Herald Juli 5 19 tahun ada pertanyaan ya oh oke ada pertanyaan pertanyaan dari saudara Fransi Malau oke oke alright ya 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 selamat sahabat selamat sahabat ya 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 pak jadi saya mau berhubungan dengan vestilan oh ya jadi kalau kita lihat mengenai binatang yang luas dari dalam yang kalau kita selesai maka lalu di dalam lalu di dalam udah lebih bagus coba boleh ulang lagi ya jadi seperti ini pak iya ya kan kita kan tadi sudah pelajari bahwa yang akan menggunakan bumi adalah benda alam kelakaran perang lalu penyakit dan kalau kita coba buka di dalam wahyu 13 ayat 11 sampai 18 disitu memang yang dijawarkan adalah mengenai binatang kedua yaitu binatang yang keluar dari dalam bumi nah binatang kedua ini ya Amerika dia mempunyai tugas yang yang besar yang akan mengubah histori dari dunia ini ya betul di dalam pasal 13 eh ayat 13 jadi 13 ayat 13 disitu dikatakan bahwa binatang kedua akan melakukan tanda yang dahsyat yang akan menipu semua orang nah tentu ini adalah kejadian yang akan menimpa semua bumi sehingga dia menurunkan anda yang dahsyat ya dia menurunkan api dari langit ya ke bumi ya kalau kita di dalam last day event atau ya sebenarnya kutipannya sama aja tapi saya ambil yang dari last day event oke ya adalah miracles in healing the sick nah kalau kita refer kepada kondisi dunia saat ini bahwa dunia kita ini adalah dunia yang dilanda oleh pandemi nah great wonders ini gak akan terjadi kalau tidak ada pandemi jadi supaya tugas dari Amerika ini untuk menipu semua bangsa bukan hanya bangsa bahkan umat pilihan sekalipun akan dipipu medical missionary nah sebagai umat-umat Tuhan yang hidup pada tasat akhir ini apakah false medical missionary yang akan kita lihat yang dapat kita simpulkan bahwa ini adalah false medical missionary apakah penyembuhan penyembuhan yang akan terjadi ini ini adalah part of false medical missionary oke 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 ini merupakan bagian dari penipuan gitu betul betul itu betul sekali jadi yang akan terjadi penipuan yang Nyonya White sudah bilang bahwa setan bisa membuat penyakit setan bisa membuat orang sakit ya setan bikin setan membuat orang sakit lalu habis itu dia sembuhkan orang itu karena penyakit yang dia buat itu dia bisa tarik istilahnya jadi waktu orangnya itu sembuh sepertinya ada mujizat ada satu juga kutipan Nyonya White yang bilang bahwa kita tidak bisa membuat mujizat mujizat untuk sekarang soalnya setan pun akan membuat mujizat mujizat jadi jangan sampai kita tertipu dengan setan punya mujizat mujizat pada saatnya nanti satu kali kita akan bisa membuat mujizat mujizat tetapi untuk sekarang kita tidak bisa membuat mujizat oke nanti ada saya di depan nanti ada akan kasih juga satu quotation yang dari early writings sorry ya early writings sebelum eh setelah setelah Sandelo setelah Sandelo nanti akan terjadi oke sorry akan ada satu waktu dimana orang-orang yang sudah dimetraikan akan bisa membuat mujizat mujizat tapi pada waktu itu setan juga bisa membuat segala macam mujizat right pada saat yang sama right akan menjadi tapi dia punya masanya Nyonya White sudah bilang itu terjadinya waktu the little time of trouble Nyonya White tulis di dalam buku early writings halaman 85 itu akan masih di depan itu masih di depan jadi apakah kita bisa jadi saya bilang bagaimana ya menjawabnya pertanyaannya pertanyaannya apakah itu terjadi sekarang itu belum terjadi sekarang setan punya mujizat mujizat itu akan terjadi in the future salah satu mujizatnya adalah dia akan mendatangkan api dari surga dan waktu dia mendatangkan api dari surga dia juga sudah bilang bahwa saya adalah Tuhan Yesus saya dan Tuhan saya adalah Tuhan Yesus dan saya merubah hari sabat menjadi hari minggu supaya sekarang orang yang berbakti hari sabat bisa dikasih masuk penjara istilahnya jadi itu akan terjadi sebelum sandelo right itu akan terjadi sebelum sandelo karena dia akan membuat mujizat seperti api datang dari surga melalui binatang kedua itu wahyu 13 melalui binatang kedua setan akan membuat api datang turun dari surga lalu dia akan beritahukan bahwa dia akan merubah hari sabat menjadi hari minggu supaya nanti Amerika bisa membuat hari minggu hukuman hukum hari minggu jadi jadi itu masih in the future alright tetapi semuanya yang dibuat adalah karena mulainya adalah dengan agama protestan di Amerika akan minta minta kepada negara untuk supaya orang-orang semua berhenti berbakti pada berhenti bekerja pada hari minggu itu akan terjadi sebelum sandelo itu adalah image of the beast nanti waktu ada hukuman bagi orang yang berbakti pada hari sabat itu adalah image to the beast jadi image of the beast itu bukan soal menerima vaksin atau menerima obat-obatan atau ditipu penipuan dengan obat-obatan itu bisa bisa menjadi alasan tetapi yang membuat image of the beast adalah karena gereja yang murtad istilahnya protestan di Amerika sudah minta kepada negara Amerika untuk supaya orang-orang berhenti bekerja pada hari minggu itu adalah image of the beast itu nanti akhirnya ujung-ujungnya ke situ jadi ini yang kita kadang-kadang kadang-kadang agak ter ter apa ya kita kita bilang penerimaan obat-obatan atau penerimaan vaksinasi itu akan semuanya menuju kepada penerimaan hari minggu itu saya rasa ada betulnya juga tetapi vaksinasi dan obat-obatan itu bukan tanda dari image of the beast bukan tandanya sahabat yang tandanya sadelo iya yang mintanya apa gereja protestan gereja protestan minta apa orang berhenti bekerja pada hari minggu istilahnya apakah sekarang gereja minta orang-orang divaksinasi bukan itu belum terjadi belum terjadi itu masih akan in the future tapi apakah ini semua adalah tanda-tanda bahwa kebebasan orang-orang di Amerika semakin hari semakin diambil oh itu betul betul kebebasan kita di Amerika itu makin hari akan makin diambil betul alright oke tetapi apakah kita sudah bisa membuat mujizat-mujizat belum karena kita belum dimetraikan kalau kita sudah dimetraikan nanti disitu baru kita bisa membuat mujizat itu baru true medical missionary itu terjadi dan disitu juga setan juga akan membuat false medical missionary itu kapan terjadinya at the little time of trouble dia punya reference adalah early writings halaman 85 oke alright oke thank you ada lagi apakah sudah jelas oke alright oke ya oke kita kita teruskan ya kita teruskan di review and handout ini halo pak maaf pak tadi unmute oh ya oke oke boleh sedikit lagi pak pertanyaan pak jadi nyonya white di dalam tulisan-tulisan inspirasinya menyatakan bahwa umat-umat Tuhan perlu untuk belajar melakukan natural remedies betul kenapa karena kesembuhan itu hanya datang melalui alam bukan melalui sesuatu yang bersifat fabrikasi sesuatu yang dibuat diciptakan melalui proses-proses kimia dan sebagainya dan di dalam wahyu 18 ayat 23 juga kalau misalnya kita maksudnya saya sebagai umat Tuhan yang memang menunggu kedatangannya lalu di dalam masa tenang ini saya tidak mulai mencoba untuk melakukan natural remedy apakah memang saya nanti akan sanggup untuk tidak menggunakan obat-obatan atau apapun itu yang tidak alami karena dalam masa tenang saja saya santai saja saya pakai saja obat-obatan yang tersedia di pasar dan ini kan sudah menjadi sehan dunia jadi kapan saya harus persiapan gitu Pak betul itu betul sekali terima kasih itu betul sekali kalau kita membuat country living kalau kita membuat satu rumah kecil di country berapa lama kita akan memakan waktu untuk membuat rumah supaya kita akhirnya bisa tinggal di rumah di country living bertahun-tahun bertahun-tahun kita tidak bisa waktu sandelo kita bilang oke sekarang saya mau pergi ke country living saya mau tinggal di country living waktu sandelo apakah itu mungkin terjadi itu mustahil tidak mungkin tidak mungkin kita sudah harus punya rumah dari sekarang istilahnya kita harus gali sumur dari sekarang tidak bisa di sandelo kalau kita mau tanam kita punya rempah-rempah apakah kita tunggu waktu sandelo kita punya rempah-rempah tidak mungkin kita itu tanam rempah-rempah sekarang kita punya buah-buahan rempah-rempah dan ini seperti brother adiat sedang bikin ini dari sekarang sudah persiapan semuanya jadi semua makanan dan rempah-rempah natural remedies kita sudah punya dari sekarang waktu masa masa dimana sungai yordan tidak lagi sedang tidak meluap-luap nanti kalau sungai yordan sudah meluap menggelam orang-orang yang tidak tidak siap jadi harus dari sekarang itu penting sekali semuanya harus dari sekarang dari sekarang kita seharus belajar apakah kita akan mendapatkan semuanya pada satu satu ketika apakah kita sekarang tiba-tiba bisa membasmikan segala macam penyakit pada saat ini enggak tidak terangsur-angsur kita apakah kita bisa take care orang darah tinggi itu gampang dari sekarang ya bagaimana dengan gula oke bisa juga nanti ya bagaimana dengan supi atau apa apa ya dengan asam urat oke nanti kali berikut kita belajar tentang itu bagaimana kalau kolesterol bagaimana dengan segala macam penyakit ada ratusan penyakit apakah kita sudah jago dalam semuanya itu semuanya kita berangsur-angsur makanya akan melalui bertahun-tahun istilahnya istilahnya bukan sesuatu sesuatu yang terjadi sekarang pelan-pelan semua terjadi pelan-pelan semua terjadi semuanya progresif semuanya progresif alright thank you thank you oke oke alright review and herald review and herald oke saya teruskan ya review and herald julie 5 1906 oke kita sudah sering sekali baca ini lalu nyonya white bilang dia waktu lihat apa yang terjadi di new york waktu gedung-gedung di new york jatuh the great buildings jatuh apa terjadi Tuhan akan bangkit jadi Tuhan Yesus bangkit alright lalu Tuhan Yesus bangkit untuk apa the lord shall rise bangkit untuk apa shake terribly earth untuk menggoncangkan bumi oke disini penggoncangan bumi lagi alright makanya saya sudah kasih itu early writings 41 karena Tuhan akan berdiri right Tuhan akan berdiri Tuhan Yesus akan berdiri lalu menggoncangkan bumi setelah itu wahyu wahyu 18 ayat 1 sampai 3 akan digenapi alright jadi waktu new york jatuh gedung-gedung jatuh ada 3 yang terjadi apa Tuhan Yesus berdiri nomor 2 apa bumi digoncang nomor lalu nomor 3 apa wahyu 18 digenapi wahyu 18 ayat 1 sampai 3 digenapi oke ada 3 ini ya kita harus mengerti 3-3 nya alright saudara-saudara kita sudah bikin ini pelajaran berapa kali ya sudah berulang-ulang kali kita bikin tapi kita harus ulang lagi karena masih banyak yang belum mengerti sepenuhnya kita harus ulang lagi alright oke jadi wahyu 18 ayat 1 sampai 3 saya tidak mau baca semuanya wahyu 18 ayat 1 sampai 3 itu digenapi kapan waktu ada waktu ada 4 kapal terbang 4 kapal terbang yang datang kena kepada dua menara di Twin Towers New York alright satu oke dan juga kepada Pentagon right kena kepada Pentagon jadi malekat apa bukan malekat ya ini kapal terbang kedua ketiga dan keempat kenapa yang kita sudah bilang minggu lalu kenapa yang diserang adalah World Trade Center dan Pentagon karena itu adalah lambang apa lambang kekuatan Amerika apa ekonomi dan militer ekonomi dan militer ekonomi dan militer diserang alright diserang oleh oleh kekuasaan Islam kita sudah tahu sudah itu terjadinya right dan ini terjadinya Nyonya White bilang sudah digenapi wahyu 18 ayat 1 sampai 3 right kalau gitu wahyu 18 ayat 4 apa apa wahyu 18 ayat 4 apa itu wahyu 18 ayat 4 apa apa wahyu 18 ayat 4 kamu harus keluar kamu harus keluar dari Babylon alright ok waktu 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 18 ayat 5 sampai 7 apa wahyu 18 ayat 5 sampai 7 hukumannya karena Babylon akan mendapatkan hukumannya hukumannya apa dan Nyonya White sudah bilang kita sudah bikin minggu lalu itu adalah hukuman yang datang kepada Nashville jadi wahyu 18 ayat 1 sampai 3 adalah New York wahyu 18 ayat 4 orang umat Tuhan dipanggil keluar dari Babylon wahyu 18 ayat 5 sampai 7 karena Nashville akan dibakar right kenapa Nashville dibakar ada hubungannya dengan pilar Nyonya White bilang perhatikan itu pilar-pilar apakah pilar-pilarnya pilar apa yang sudah di hukum Tuhan hukum Tuhan apa yang sudah di sudah di sudah dirubah oleh Amerika hukum apa hukum pernikahan belum hukum perkawinan pernikahan pernikahan sebenarnya gereja itu harus menikah kepada siapa sebenarnya menurut hukum Tuhan gereja harus menikah kepada siapa kepada laki-laki kepada Tuhan Yesus right gereja adalah adalah mempelai wanita Yesus adalah mempelai pria problemanya sekarang protestan yang sudah murtad sekarang membuat apa minta kepada kepada negara laki-laki right sudah dia sekarang sudah ber fornicate right sudah 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 istilahnya kalau bahasa Indonesia saya ingat bahasa Indonesia yang tepat ya sudah bersundal dengan laki-laki negara tidak lagi kawin sama Tuhan Yesus istilahnya sekarang sudah minta laki lain right untuk membuat hari orang-orang berhenti bekerja pada hari minggu apakah itu harus dipunish harus diberikan penghakiman betul betul jadi jawabannya bukan Sandelo Sandelo itu masih berikut right ini waktu protestan minta kepada negara right untuk supaya orang berhenti bekerja pada hari minggu itu beda dengan Sandelo ini terjadinya it is image of the beast right jadi karena Amerika sudah membuat image of the beast Nashville akan di dapat penghakiman right oke bukannya waktu itu Raph yang gereja hari minggu sudah ajukan permohonan lalu ditanda tangani oleh Presiden Trump oh itu bukan itu yang ajukannya bukan yang untuk semua orang berhenti bekerja pada hari minggu apakah itu sudah terjadi itu belum image of the beast nanti protestan yang minta kepada negara right supaya orang-orang berhenti bekerja semua pada hari minggu right itu image of the beast nanti habis itu yang berikutnya tahap berikutnya adalah image to the beast sekarang negara bilang oke kita akan membuat hukum dimana mereka yang berbakti hari sabat masuk penjara itu sandelo mengerti bedanya apakah Amerika akan dihukum waktu Amerika membuat sandelo dan akhirnya seluruh dunia membuat sandelo hukumannya apa hukuman negara-negara membuat sandelo hukumannya apa seven last plagues baru seven last plagues betul terima kasih jemi right nashville adalah karena image of the beast yang dibuat oleh amerika right apakah ada hubungannya dengan new york oh besar sekali hubungannya karena ini pilar-pilarnya ini ini pilar ekonomi dan pilar pilar apa pilar pilar ekonomi dan pilar pilar militer ini akan dipakai lagi ini pilar ekonomi dan pilar militer akan amerika pakai lagi bagaimana caranya amerika pakai lagi waktu mau bikin sandelo bagaimana caranya mereka membuat bahwa orang yang yang berbakti pada hari sabat akan dibunuh dibunuh itu pakai pedang right that's military power oke dan mereka tidak bisa jual beli jual beli itu apa economic power ya jadi sekarang sudah mereka pakai lagi ada hubungannya jadi ini ini apa ini pilar pilar pilar-pilar ini dia akan tetap diserang terus oleh isinya ada lambang-lambang pilar yang diberikan hukuman ini pilar ini waktu New York pilar midnight cry pilar image of the beast nanti pilar ekonomi dan amerikologi ekonomi dan militer juga kekuatan akan diberikan diberikan penghakiman waktu tujuh tulang oke kita teruskan ini ini early writing saya ulangi lagi jadi Nyonya White bilang waktu New York Tuhan Yesus akan berdiri lalu lalu akan shake the earth shake the earth shaking of the earth bumi digoncangkan kenapa bumi digoncangkan karena digoncang dengan apa dengan perang atau pedang bumi digoncang dengan pedang kelaparan dan penyakit sampar betul dan binata dan negara-negara akan digoncangkan sampai marah akan ada penggoncangan penggoncangan sampai marah oke negara marah angry nations dimana di Alkitab kita bisa lihat angry nations ini Nyonya White bilang ini adalah angry nations negara-negara digoncang sampai marah apakah angry nations ini negara-negara yang digoncang sampai marah apakah yang menggoncangkan ya perang famine kelaparan dan penyakit tetapi apa juga yang membuat negara-negara marah apa juga yang membuat negara marah kita baca di Wahyu 11 ayat 14 sampai 17 the nations are angry oke Wahyu 11 oke kita mau bayar ayat 14 kita sudah baca kita sudah belajar ini dulu ya Wahyu 14 celaka yang kedua sudah lewat lihatlah celaka yang ketiga segera menyusul right celaka yang ketiga right the third wow celaka yang ketiga lalu malaikat yang ketujuh meniup sangka kalanya oke ini trompet yang ke tujuh celaka koletiga adalah berdasarkan trompet yang ketujuh betul trompet kelima adalah celaka yang mana trompet lima adalah celaka nomor berapa pertama yang pertama ya betul right trompet ke enam celaka nomor berapa celaka yang kedua dan dua-duanya Islam ini bedanya Islam di Arabia dan Islam di Turki di Ottoman Empire ini is Arabian Islam and this is Ottoman Ottoman Islam negara ini Turki right lalu celaka yang ketiga hubungannya apa apa yang terjadi waktu celaka yang ketiga ayat 18 dan semua bangsa telah marah jadi menurutnya White Tuhan Yesus berdiri lalu bangsa apa bumi digoncangkan bumi digoncangkan adalah negara-negara akan menjadi marah negara-negara menjadi marah oleh karena apa adalah karena celaka nomor tiga betul kita sudah pelajari ini dulu ya kita sudah pelajari ini hanya ulangan raja right celaka nomor tiga oke alright bagaimana dengan Wahyu 18 apa hubungannya apa hubungannya dengan Wahyu 18 dan apa hubungannya Wahyu 18 dengan keturunan hujan akhir alright hujan akhir akan turun atas umat Allah malaikat perkasa akan turun dari surga dan seluruh bumi akan diterangi dengan kemuliaannya malaikat perkasa yang turun dari surga dan menerangi seluruh bumi itu adalah malaikat yang mana keempat malaikat keempat malaikat keempat adalah malaikat Wahyu 18 jadi Nyonya White bilang waktu New York New York gedung-gedung jatuh Wahyu 18 digenapi waktu 18 waktu malaikat Wahyu 18 turun hujan mulai turun alright dari situ adalah mulai pemercikan dari roh kudus alright nah oke jadi kalau gitu kita kasih dia punya kita kasih dia punya rangkumannya ini 9-11 ini New York New York buildings right New York buildings oke eh masih ada satu lagi sekarang kita baca Wahyu 6 ayat 9 sampai 11 Wahyu 6 ayat 9 sampai 11 ini kadang-kadang kita lupa untuk bikin tapi jangan kita lupa tidak boleh lupa Wahyu 6 ayat 9 sampai 11 oke hebatnya wah revelation 6 verse what 9 to 11 9 sampai 11 oke dan dan ketika anak domba itu membuka metra yang kelima right anak domba membuka metra yang kelima aku melihat di bawah metz bah jiwa-jiwa mereka mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka memiliki dan mereka berseru dengan suara nyaring katanya berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di di bumi right ini ini adalah ini terjadinya kapan ini adalah ini adalah deskripsi tentang orang apa ini ini adalah apa orang-orang yang sudah mati sekarang di apa sekarang di apa di judge orang-orang yang sudah dimati di hakimi kapan orang-orang yang mati itu di hakimi kapan orang-orang yang mati itu pertama di hakimi sejak 1844 sejak 1844 sejak 1844 dan kapan penghakiman buat orang yang sudah mati itu berakhir menurut Nyonya White waktu metrai kelima dibuka Yohanes Sang Pawahyu dalam penglihatan melihat di bawah altar di bawah mesbah rombongan yang dibunuh oleh untuk firman Tuhan dan kesaksian tentang Yesus Kristus setelah itu after this setelah itu datanglah adegan-adegan yang dijelaskan dalam Wahyu 18 kita ke mereka yang setia dan benar dipanggil keluar dari Babylon dan Nyonya White kutip Wahyu 18 ayat 1 sampai 5 oke jadi waktu 9-11 ini apa yang berakhir jadi apa yang berakhir waktu 9-11 Judgment of the Dead Judgment of the Dead karena metrai yang kelima sudah dibuka Judgment of the Dead sudah diselesai karena sekarang akan turun kecurahan roh suci untuk siapa? orang-orang yang sudah mati atau orang-orang yang hidup? untuk orang-orang yang hidup kenapa? mereka sekarang yang di judge dari sekarang mulai Judgment of the Living mulai dan kita tahu Nyonya White bilang Wahyu 18 ayat 1 Wahyu 18 ayat 1 sampai 5 itu selesainya di Nashville tapi 18 ayat 1 sampai 3 adalah New York 18 ayat 1 sampai 3 di New York 18 ayat 5 sampai 7 adalah waktu Nashville adalah waktu Nashville alright tapi Judgment of the Dead Judgment of the Dead investigative judgment buat yang mati selesai lalu Wahyu 18 digenapi waktu mulainya di New York alright ada pertanyaan sampai sini sudah cukup jelas ini kita ulang-ulang apa yang kita sudah pelajari dulu ya komentar sedikit ada berada jadi memang berdasarkan apa yang terang yang kita sudah dapat sekarang ini memang kita terus terang secara nurani kita dituntut untuk menyampaikan ini kepada saudara-saudara kita karena persepsi mereka tentang Wahyu 18 ayat 1 sampai 3 ini jujur saja saya tahu persis banget mereka sebut ini kejadian kejadiannya atau digenapinya pada saat Sandelo padahal berdasarkan terang yang barusan dan kita sudah berkali-kali pelajari kan ini kan sebelum Sandelo artinya harusnya memang tidak ada apa namanya tidak ada alasan bagi kita bagi saudara-saudara kita semua ini untuk menyampaikan juga kepada saudara-saudara kita yang punya pengertian yang salah jadi memang persoalannya benar apa yang seperti Brother Ralph katakan kalau kita bicarakan ini terus pendeta yang ngomong pasti yang mereka terima itu pendeta tapi itu kan peninsifikansinya kita tidak perlu berkecil hati walaupun kita bukan pendeta tetapi kebenaran yang kita tahu sekarang ini ya kita lebih tahu dan kita yakin inilah kebenaran karena sesuai dengan Alkitab dan Ruhnubuat terima kasih terima kasih jadi kita kita cari-cari ini Wahyu 18 di buku Nyonya White di buku di tulisan CD-ROMnya Nyonya White Wahyu 18 ini beberapa kali dia mention Wahyu 18 dia yang hubungannya ya kita sudah tahu hubungannya dengan New York hubungannya dengan 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 Nashville dan satu adalah hubungan dengan penyelesaian dari judgment of the dead itu hubungannya dengan Wahyu 18 kita harus mengerti kita harus bisa mengerti kita harus bisa terangkan kita harus bersaksi kepada orang dan kasih tahu tentang ini karena ini dari Ruhnubuat semua terima kasih terima kasih hari sabat mereka tidak menolak terang di atasnya dan pada permulaan waktu kesusahan kami dipenuhi dengan roh tudus saat kami pergi dan mengumumkan hari sabat dengan lebih penuh dimulainya waktu kesusahan yang disebutkan di sini tidak merujuk pada waktu ketiga tulah akan mulai dicurahkan jadi yang waktu kecurahan roh suci waktu datang waktu mereka itu sekarang sudah memberikan pekabaran tentang sabat itu bukan waktu tujuh tulah kapan ini waktunya waktu time of trouble ini pada saat itu sementara pekerjaan keselamatan sedang ditutup masalah akan datang pada saat sorry saya harus baca lagi dimulainya tetapi untuk waktu yang singkat sebelum itu dicurahkan ada waktu yang singkat sebelum tujuh tulah waktu yang singkat itu namanya apa itu waktu yang singkat the little time of trouble apa di antara national sunday law dan universal sunday law itu waktu yang singkat the short period just before pada waktu sebelum tujuh bala dicurahkan tapi pada waktu yang singkat itu sementara kristus ada di tempat kudus Tuhan Yesus masih ada di tempat yang kudus jadi belum universal sunday law belum daniel 12 ad 1 pada saat itu sementara pekerjaan keselamatan sedang ditutup masalah akan datang di bumi dan bangsa-bangsa akan marah jadi setelah sunday law bangsa-bangsa akan marah juga jadi kenapa ada perang ada ada kelaparan dan juga ada ada juga penyakit juga jadi setelah sunday law di little time of trouble sebelum universal sunday law terjadi wabah terjadi wabah lagi pada saat itu hujan akhir pada waktu itu hujan akhir atau penyegaran dari hadirat Tuhan akan datang untuk memberikan kuasa pada suara nyaring malaikat ketiga dan mempersiapkan para orang suci untuk berdiri pada saat tujuh tulah terakhir untuk dicurahkan jadi hujan akhir itu datang untuk apa mempersiapkan orang untuk apa untuk berdiri di tujuh tulah yang terakhir jadi akan ada orang yang bisa berdiri waktu hujan akhir mulai datang di 9-11 karena waktu hujan akhir mulai datang Tuhan Yesus sendiri bilang waktu kamu melihat pohon arah sudah mulai bertunas di dalam satu generasi tidak lewat satu generasi semuanya ini akan terjadi istilahnya keabah akan dihancurkan tidak tidak ada satu batu di atas yang batu yang lain itu adalah tidak satu generasi dari sejak turunnya hujan akan melihat sandelo jadi satu generasi itu apa mulai dari oke satu generasi itu mulai dari kapan sampai kapan 2001 2001 sampai terima kasih Bazar Victor sampai kapan sandelo iya sampai sandelo kan betul waktu tidak ada satu batu yang berdiri atas batu yang lain itu sandelo jadi dari 9-11 sampai sandelo itu satu generasi oke di dalam satu generasi oke dari sandelo ke universal sandelo national sandelo di Amerika lalu universal sandelo di seluruh dunia itu adalah little time of trouble itu berapa lama menurut Alkitab Nyonya White bilang a short period kenapa Nyonya White bilang short period ini bahasa Alkitab di Wahyu 17 kalau Wahyu 17 bilang short period right apakah itu satu generasi tidak it's a short period oke jadi bagi kita apakah satu generasi itu bisa mulai setelah pada waktu sandelo tidak tidak bisa tidak bisa kalau yang ada yang ajar bahwa kecurahan rosu cicu itu mulainya di sandelo bahayanya mereka bilang oke kita hitung satu generasi dari sandelo satu generasi berapa tahun lupa saya 40 tahun 40 tahun ya di bawah satu generasi within the last generation di bawah 40 tahun ya kita nggak tahu lah pokoknya di bawah 40 tahun di bawah satu generasi tetapi dari dari tahun 2001 sampai sandelo itu di bawah satu generasi istilahnya satu generasi ya nanti dari sandelo ke universal sandelo it's a short period Nyonya White bilang short period Nyonya White bukan bilang satu generasi it's a short period karena itu bahasa Alkitab dari Wahyu 17 betul oke raf boleh tanya oke ya pinggan ya jadi perhitungan dari 9 11 sampai sekarang lalu masih terus sebelum ini sandelo kalau dihitung tadi 40 tahun sementara kita hidup diantara ini di sekarang berarti kalau kita sudah sengah jalan iya jadi kalau sudah tiba nanti sandelo lalu ditambah dengan short period ya mudah-mudahan kita yang bisa lihat Tuhan datang oh sudah amin bisa kita ini hidup di generasi terakhir betul betul kita hidup di generasi terakhir semuanya betul-betul prepare iya betul jangan tunda-tunda lagi iya jadi ya jadi ini ya iya oke alright thank you sudah lebih dapat pengertian oke ada tambahan dari brother Victor saya 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 selamat hari sahabat selamat hari sahabat sahabat kurang deket ngomongnya kurang 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 keras brother Victor kalau boleh lebih lebih keras lagi deket mic oke oke alright jadi halo halo hilang sorry sama-sama kiranya berharap untuk memasuki masa time of trouble tapi persoalannya kan ada kutipan bilang kalau kita orang yang tua-tua mungkin termasuk saya mungkin kalau sakit-sakitan walaupun sudah dimetraikan tetapi jika tidak akan disanggupkan tidak sanggup untuk melewati masa yang sukar kita orang akan diistirahatkan dan juga bayi atau anak-anak tapi kita orang sama-sama berharap untuk memasuki itu ya betul oke meraf saudara iya amin amin kita semua strive ya kita semua strive supaya menjadi 140 berapa ribu tetapi kalau kita tidak karena tidak kuat atau apa nanti kita diistirahatkan untuk cuma sejenak waktu oke ini dari day star sekitar 4 bulan sejak itu saya memiliki ilham tentang peristiwa semuanya di masa depan dan saya melihat masa kesusahan seperti yang belum terjadi sebelumnya Yusuf berkata kepada saya bahwa itu adalah masa kesusahan Yaakub dan bahwa kita harus dibebaskan darinya oleh suara Tuhan tepat sebelum kami memasuki masa kepicikan Yaakub kami semua menerima metrai dari Tuhan yang hidup oke jadi semua sebelum kita masuk masa kepicikan Yaakub kita akan dimetraikan oke karena kalau kita kalau nanti kita akan yang mungkin dalam beberapa bulan kita akan belajar apa artinya mendapatkan metrai kita akan mendapatkan jubah yang baru lalu kita akan mendapatkan the fair mitre topi yang suci yang ada ada nama Yehovah di didahinya jadi karena kita sudah dimetraikan karena kita sudah melewati dapur api dari Sunday Law disitu kita mendapatkan penyelesaian dari the ceiling the ceiling itu progresif bukan satu ketiga ceiling itu progresif right progresifnya akan selesai waktu di di Sunday Law supaya kita bisa lewat ke masa tujuh bala alright oke sekarang kita punya kita punya rangkuman sekarang ya ini rangkumannya jadi waktu 9-11 oke kalau kita kita bilang 9-11 kita percaya 9-11 itu Nyonya White bilang waktu gedung-gedung New York jatuh Tuhan Yesus berdiri alright the Lord arise Tuhan Yesus berdiri oke saya bikin Tuhan Yesus berdiri right waktu 9-11 Tuhan Yesus berdiri oke apa artinya Tuhan Yesus berdiri dispensasi berubah betul seperti pada waktu jamannya Stefanus waktu Stefanus mati sebelum dia mati dia lihat ke surga Tuhan Yesus sedang berdiri karena pada waktu itu dispensasi berganti dari dispensasi orang Yahudi ganti ke dispensasi orang apa orang kafir yang bisa menerima Tuhan Yesus right dispensasi berubah oke lalu disitu juga kenapa dispensasi apa yang berubah karena metrai yang kelima right sudah sudah selesai right metrai yang kelima sudah selesai karena judgment ya penghakiman pada orang yang sudah mati sudah selesai right judgment kepada orang yang mati sudah selesai karena mereka akan mendapatkan jubah yang putih kita baca itu di wahyu 6 ayat 9 sampai 11 right setelah ini wahyu 18 terjadi right yuang Tuhan Yesus berdiri karena dispensasi penghakiman orang mati selesai ganti kepada dispensasi penghakiman orang yang hidup istilahnya siapa kita right kita akan dihakimi alright oke yang berikut waktu malekat 18 turun atau the fourth angel's message right hujan akhir sudah mulai berintik rintik right kita baca kita ingat nyonya white punya kutipan itu right sekarang hujan akhir sudah mulai turun dan menurut Tuhan Yesus waktu hujan mulai turun pohon arah akan mulai bertunas dan di dalam satu generasi jadi inilah generasi yang ter akhir mereka akan melihat sandelo kalau mereka lihat sandelo mereka akan dipersiapkan supaya bisa melewati tujuh balah right karena itu sudah short period setelah itu itu bukan tambah lagi satu generasi itu sudah short period waktu yang singkat setelah sandelo right oke jadi ini generasi yang terakhir right oke oke the signs of the times tanda akhir saman tanda akhir saman adalah apa nyawa-nyawa bilang negara-negara bumi akan digoncang bumi digoncang oleh perang kelaparan dan penyakit wabah alright perang penyakit dan kelaparan itu akan terjadi dan kita tahu bahwa ini adalah wahyu 18 ayat 1 sampai 3 right betul karena setelah itu kita harus bisa keluar dari kesesatan dan error and confusion dari Babylon lalu Nashville wahyu 18 ayat 5 sampai 7 terjadi oke jadi dari apa yang kita pelajari dulu sekarang kita sudah bisa tambahkan Nashville kita sudah belajar tentang 9-11 ini sudah berapa lama ya sudah belajar berapa lama tetapi sekarang kita bisa tambahkan Nashville dan kalau kita baca semua kutipannya white Nashville terjadinya sebelum Sunday Law New York terjadinya sebelum Nashville kalau begitu tidak mungkin New York itu terjadinya waktu Sunday Law betul? betul ya ya oke alright saya ada beberapa slides lagi sekarang kita masih tetap di buku testimonius vol. 9 ingat the last crisis ini adalah Nyonya White punya testimonies vol. 9 halaman 11 sampai 18 sekarang kita lihat an impressive scene ini ya right impressive scene impressive scene sekarang di testimonies vol. 9 halaman 28 nyonya white lihat apa bola api yang turun yang membakar yang membuat destruction bola api lalu disana dibilang orang-orang yang waktu lihat ini mereka bilang eh kenapa kamu sudah tahu tapi tidak kasih tahu kita right kamu tidak tahu sudah tahu kenapa tidak tahu kasih kita ini adalah Nashville right tetapi di dalam testimonies vol. 9 Nyonya White tidak bilang bahwa itu Nashville itu hanya ditulis di manuscripts tetapi di dalam testimonies vol. 9 ini sebenarnya adalah Nashville right oke saya hanya secara secara ini ya hanya untuk untuk sampingan saja right New York itu testimonies vol. 9 halaman berapa 11 Nashville testimonies vol. 9 halaman berapa 28 oke apakah kita bisa membuat prediksi bahwa Nashville akan pada satu tahun tahun berapa kita tidak tahu akan kena bulan September tanggal 28 saya bilang tidak kita tidak bisa bilang itu ya tapi saya hanya hanya kasih ini saja ya hanya kasih ya you know something to think about right saya rasa tidak itu tidak mungkin terjadi hanya tidak segitu gampang kita bisa meramalkan kapan Nashville datang kita tidak mungkin bisa meramalkan berdasarkan halaman ini ya karena waktu sudah lewat baru kita tahu bahwa 9 11 itu terjadinya sudah ditulis waktu testimonies vol. 9 halaman 11 Nashville testimonies vol. 9 halaman 28 saya tidak saya rasa tidak ada hubungannya dengan prediksi tentang waktu karena tidak mungkin ada prediction tentang waktu setelah 18.14 benar jadi di testimonies vol. 9 dia tulis tentang Nashville dia tidak bilang bahwa itu Nashville tetapi juga dia tulis setelah itu ada dia lihat mimpi mimpi tentang dunia right dan ingat ini sebenarnya mimpi ini terjadi dalam satu malam satu malam ya dan mimpi tentang Nashville dan mimpi tentang dunia bahwa dunia itu mendapatkan terang akhirnya terang itu seperti api kemana-mana dan dunia akan diterangi right jadi kita harus memberikan pekabaran ini right karena dunia harus diterangi dunia harus mengetahui tentang apa yang akan terjadi kepada kota-kota di dunia ini right mulai dengan Nashville dan ribuan kota di dunia Nyonya White juga ingat Nyonya White bilang Copenhagen juga akan kena alright Copenhagen juga akan kena bola api alright kata-kata diulangi lagi kamu adalah garam dunia tetapi jika garam telah kehilangan rasanya dengan apa ia akan diasinkan sejak saat itu tidak ada gunanya kecuali diusir dan diinjak-injak manusia kamu adalah terang dunia kota yang terletak di atas bukit tidak mungkin tersembunyi mereka juga tidak menyalakan lilin dan menaruhnya di bawah gatan tetapi di atas kandil dan itu menerangi semua yang ada di dalam rumah jadi dibilang sini kamu harus menjadi terang dunia lalu dia saya melihat pancaran cahaya oke dari Nashville ada api yang datang terus keluar seperti pancaran seperti panah kebenaran juga akan datang dari surga lalu akan menerangi seluruh dunia juga alright akan menerangi seluruh dunia jadi kita kita jadi kalau lihat ini orang-orang diberikan kesempatan untuk bertobat berarti itu terjadinya sebelum Sunday Law itu sudah jelas kalau Sodom dan Gomorrah masih ada kesempatan lot keluar berarti Sodom dan Gomorrah istilahnya terjadi sebelum close of probation buat mereka begitu api turun itulah close of probation tetapi untuk pemanggilan untuk keluar dari Sodom dan Gomorrah itu terjadinya sebelum Sunday Law jadi untuk kita tahu orang-orang masih ada kesempatan right masih ada kesempatan dan harus diberikan kebenaran seperti seperti cahaya dari lilin yang akan tersebar kemana-mana right tapi Nyonya White bilang waduh hebatnya dia punya map diganti dengan map yang lain dia bilang inilah yang terjadi kalau umat Tuhan tidak mau memberikan pekabaran ini tidak akan tersebar right semua akan kegelapan dan ini Nyonya White bilang di dalam tulisan yang lain terjadi di Amerika Serikat bagian selatan waktu jaman Nyonya White karena mereka tidak mau memberikan pekabaran ke Amerika Serikat bagian selatan kepada orang-orang yang orang-orang hitam right inilah mereka punya problem pada waktu itu tapi di jaman akhir Nyonya White lihat bahwa terang akan diberikan ke seluruh dunia alright oke saya meneruskan ya lalu di testimonies volume 9 dia juga menulis tentang suatu yang problema ini tentang a lack of sympathy kekurangan simpati ini apa maksudnya ada hubungannya ada hubungannya dengan New York International pada saat yang sama akan ada tenaga yang bekerja dari bawah jadi waktu kita memberikan pekabaran kepada dunia pada saat yang sama ada tenaga yang bekerja dari bawah sementara agen belas kasihan Tuhan bekerja melalui manusia yang dikuduskan oke manusia yang dikuduskan setan mengatur agennya dalam operasi memberikan penghormatan kepada semua yang tunduk pada kendalinya akan ada banyak Tuhan dan banyak Dewa suruhan itu akan terdengar lihatlah inilah Kristus dan sesungguhnya ada Kristus rencana yang dalam dari setan akan menampakkan dirinya dimana-mana oke sekarang pada waktu kita memberikan pekabaran kepada dunia apa yang apa yang setan perbuat setan akan menyamar sebagai Tuhan Yesus dimana-mana untuk menampakkan dirinya dimana-mana dengan tujuan untuk mengalihkan perhatian orang-orang dari tugas saat ini akan ada tanda dan keajaiban alright alright tapi kita harus tahu ini adalah Kristus palsu yang Tuhan Yesus sudah bilang di Matthew 24 akan ada Kristus Kristus palsu itu adalah setan sendiri dia akan membuat signs and wonders dia akan bikin mujizat mujizat alright oke ini dia akan mujizat matius 24 akan ada Kristus-Kristus yang palsu Nabi-Nabi palsu mereka akan membuat signs and wonders mereka akan membuat mujizat mujizat alright kamu harus tahu itu itu adalah tipuan setan wahyu 13 wahyu 13 ayat 13 yang tadi brother kita sudah bilang dan setan juga dan sorry dan binatang yang kedua itu dia membuat great wonders dia juga membuat dia membuat kehebatan wonders dan dia bisa membuat api turun dari surga ke dunia di depan manusia supaya dia bisa dia bisa menipu mereka menipu mereka untuk apa menipu mereka untuk untuk apa jadi setan membuat api melalui Amerika api turun dari surga supaya manusia ditipu untuk membuat apa membuat image to the beast membuat sunday law alright untuk membuat sunday law alright oke membuat sunday law alright pekerjaan besar injil dibukanlah ditutup dengan manifestasi kuasa Allah yang kurang daripada pembukaannya nubuatan yang digenapi dalam pencurahan hujan awal pada pembukaan injil akan digenapi lagi di hujan akhir pada penutupannya berikut adalah waktu penyegaran yang dinantikan Rasul Petrus ketika dia berkata karena itu bertobatlah agar dosamu dihapuskan ketika saat-saat penyegaran akan datang dari hadirat Tuhan dan dia akan mengutus Yesus ini akan datang kecurahan roh suci alright hamba Tuhan dengan wajah mereka bercahaya dan bersinar dengan konsekrasi suci akan bergegas dari satu tempat ke tempat lain untuk menyebarkan pesan dari surga dengan ribuan suara di seluruh bumi peringatan akan diberikan mujisat akan terjadi alright umat Tuhan akan bisa bikin apa akan bisa membuat mujisat alright tanda-tanda serta ajaipan akan mengikuti orang percaya setan juga bekerja dengan keajaiban dusta bahkan menurunkan api dari surga di hadapan di hadapan manusia dengan demikian penghuni bumi akan dibawa untuk mengambil posisi setan juga bisa membuat mujisat dia bisa membawa jadi dia bisa membuat api turun dari surga melalui Amerika dan dia bisa memalsukan dirinya sebagai Tuhan Yesus dan membuat pengobatan-pengobatan orang-orang itu disembuhkan dia menyamar sebagai medical missionary itu Nyonya White punya kutipan disitu pada waktu kita bekerja sebagai true medical missionary dia menyamar sebagai false medical missionary kita tahu terjadinya itu masih di depan itu masih di depan jadi sebagai tindakan puncak dari drama penipuan yang hebat setan sendiri akan berperan sebagai Kristus lalu apa yang dia bulat dia menyatakan telah menggumah hari sabat menjadi hari minggu dan memerintahkan semua untuk menggunuskan hari yang telah ia berbakti dia menyatakan bahwa mereka yang bertahan dalam menguruskan hari ketujuh sedang menghujat namanya dengan menolak untuk mendengar malaikat yang dikirim kepada mereka dengan terang dan kebenaran dia akan menipu supaya bisa bikin sandelo mujizat-mujizat ini dibikin supaya sandelo bisa berjalan mulainya di Amerika dan akhirnya di seluruh dunia itu semua supaya bisa bikin sandelo jadi pengobatan medical missionary yang palsu adalah penyembuhan penyakit-penyakit penyakit-penyakit yang yang bisa disembuhkan oleh mujizat-mujizat setan disembuhkan oleh mujizat-mujizat setan tapi pada saat itu umat Tuhan juga bisa membuat mujizat-mujizat karena mulai dari sandelo umat Tuhan sudah dimetraikan sudah mulai ada pementerian secara berangsur-angsur mulai di Amerika orang yang sudah melalui sandelo di Amerika sudah dimetraikan dan mereka sudah bisa mulai membuat mujizat-mujizat dan memberikan pekabaran memberikan pekabaran juga membuat seperti orang-orang yang sudah murid-murid Tuhan yang sudah mendapatkan kecurahan rosuci waktu Pentecost nyonya white teruskan ya ini ini adalah sebenarnya review and herald waktu nyonya white menulis tentang New York New York itu review and herald tahun 19 Juli 5 1906 paragraf 13 ini adalah paragraf satu jadi ini salah satu ini ini semua nyonya white sedang menulis tentang kota-kota yang akan mendapatkan penghakiman dia bilang waktu saya masih di Loma Linda saya lihat ada gempa bumi dan beberapa hari kemudian San Francisco earthquake terjadi lalu dia bilang malaikat yang berdiri di sampingku menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi Tuhan dan kesucian hukumnya harus diungkapkan kepada mereka yang terus menerus menolak untuk memberikan kepatuhan kepada raja segala raja mereka yang memilih untuk tidak tetap tidak setia harus dikunjungi dengan belas kasihan dengan penghakiman mereka itu harus dikunjungi dengan penghakiman mereka tidak mau mengikuti hukum Tuhan mereka menolak Tuhan menolak hukum Tuhan mereka itu harus dapat penghakiman tetapi masih ada kesempatan untuk bertobat masih ada kesempatan untuk bertobat agar jika memungkinkan mereka dapat dibangkitkan untuk menyadari keperdosaan jalan mereka jadi kota-kota ini mendapatkan penghakiman supaya mereka bisa dibangkitkan dari mereka punya dosa-dosa dari mereka punya dosa-dosa oke ini adalah saya punya slide yang terakhir untuk malam ini kita sudah lihat ini judgment of the righteous dead investigative judgment of the dead mulainya kapan sudah tahu 1844 oktober 22 1844 kita orang advent sudah percaya itu mulainya dan selesainya kapan waktu waktu wahyu 18 digenapi menurut 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 nyonya waktu wahyu 18 digenapi selesailah judgment of the dead karena kristus sudah berdiri pada waktu itu betul dispensasi berganti betul oke 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 dan kita tahu ini lalu nanti wahyu 18 ayat 1 sampai 3 lalu ada ini 18 ayat 5 sampai 7 oke itu datangnya sebelum sebelum Sandelo Sandelo di Amerika oke di antara lalu habis itu Amerika akan membuat seluruh dunia membuat Sandelo juga jadi ada universal Sandelo ada universal Sandelo kita tahu kalau waktu mereka mau membuat Sandelo di sini mereka juga sudah membuat image of the beast dan membuat image to the beast jadi dunia-dunia pun akan membuat image of the beast dan image to the beast kalau gitu dunia juga kota-kota di dunia harus kena bola api juga kalau gitu Copenhagen kalau kita lihat akan terjadinya waktu dunia itu membuat image of the beast juga mereka jadi mereka juga harus kena bola api tetapi tetapi masih ada kesempatan karena belum membuat Sandelo mereka pun masih ada kesempatan di sini jadi bola-bola api ini bukan berarti tutup pintu kasihan belum tutup pintu kasihan pintu kasihan di Amerika nanti tutupnya di Sandelo bola api Copenhagen ini datang belum tutup pintu kasihan pintu kasihan di dunia nanti akan di Universal Sandelo betul lalu apa dispensasi akan berakhir kapan waktu Tuhan Yesus berdiri lagi Michael stand up Daniel 12 ayat satu itu berakhir dari judgment of the righteous living right judgment of the dead judgment of the living ada pertanyaan ada pertanyaan dari Brother Victor ya terima kasih itu berdirinya Tuhan Yesus terakhir apakah itu yang ditulis di dalam buku berapa ya setengah jam sunyi senyap di sorga setengah jam sunyi senyap itu kalau kita belajar dari belajar dari Uriah Smith Uriah Smith punya buku Daniel and Revelation Uriah Smith bilang setengah jam itu adalah waktu Tuhan Yesus turun ke dunia lalu karena kita ini waktu mau ke surga itu mengambil waktu satu minggu menurutnya White jadi setengah jam itu secara profetik adalah kira-kira satu minggu karena seluruh surga turun kecuali Bapak ala Bapak jadi di surga itu sunyi senyap karena karena surga turun untuk menjemput umat Tuhan mau pergi ke surga selama satu minggu jadi istilahnya surga itu sunyi senyap untuk setengah jam itu penerangan dari Uriah Smith di buku Daniel and Revelation tetapi ada berbagai kutipannya White yang membuat sunyi senyap itu di surga sunyi senyap di surga waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib sunyi senyap di surga waktu Tuhan Yesus sedang bergumul di Getsemane ada berbagai ada berbagai tempat peristiwa-peristiwa dimana surga itu sunyi senyap jadi itu nanti terjadinya waktu kalau kita bisa lihat itu nanti masih di sini kalau yang istilahnya setengah jam kita lihat dia punya ini adalah short space ini adalah short space setelah Sunday Law short space setelah Sunday Law itu bukan last generation setelah Sunday Law itu short space inilah generasi last generationnya ini generasinya ini right sampai Sunday Law ini last generation ini right tetapi mereka yang lewat ini akan lewat terus right oke tetapi dari sini ke sini hanya short space saya kasih dia punya reference ya untuk kalian kalau mau lihat dia punya reference dari Alkitab saya tidak tulis itu kutipan-kutipan yang nyawai tapi ada beberapa reference dari Alkitab saya taruh oke ada pertanyaan lain ada yang mau pertanyaan lain sebelum kita tutup anybody ada pertanyaan lain oke sudah cukup jelas sudah cukup jelas sudah cukup jelas ya tentang short of time itu brother ada penjelasan di Roh Nugut enggak kira-kira itu yang gimana yang yang di antara National Sunday Law dengan Universal Sunday Law yang tadi brother jelaskan itu short space source time short of time atau istilahnya time ya ya jadi nyawanya white bilang short space kan it's a short space itu kita baca dari Wahyu 17 ayat 10 dan 12 oke baca dari Wahyu 17 oke saya baca Wahyu 17 ayat 10 yang penting disini ialah akal yang mengandung hikmat ketujuh kepala itu adalah tujuh gunung yang diatasnya perempuan itu duduk ketujuh adalah juga tujuh raja lima diantaranya sudah jatuh yang satu ada yang lain belum datang dan jika ia datang ia akan tinggal seketika saja dia akan tinggal seketika saja bahasa bahasa King James nya ayat 10 adalah a short space he must continue a short space oke dia akan disini the the dragon is given to the beast right right short space oke the beast is for a short space ayat 12 ayat 12 tunggu lihat bahasa Indonesia nya tujuh ayat 12 dan ke 10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja yang belum mulai memerintah tetapi satu jam lamanya disini dibilang satu jam lamanya mereka menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang right mereka hanya satu jam jadi tapi satu jam itu di dalam Alkitab juga dibilang short space dan nyonya white memakai short space short space itu satu waktu dimana akan ada kecurahan rosuci juga disini right tetapi juga itu adalah satu waktu sebelum tujuh bala turun right disini orang-orang akan mulai memberikan pekabaran dan membuat mujizat mujizat disini bisa mulai mujizat karena mereka sudah mulai dimenterikan dari sejak sandelo disini sejak mulai sandelo sudah mulai dimenterikan jadi sudah mulai bisa bikin mujizat disini tetapi setan juga membuat mujizat sejak dari sini dia buat mujizat dia sudah bisa membuat mujizat juga untuk menipu dunia alright oke boleh tanda oke ada lagi tadi kan waktu dijelaskan setengah jam itu dua minggu berarti satu jam itu empat minggu atau satu bulan iya iya jadi saya rasa yang kita sudah tahu nyonya white sudah bilang semuanya tidak ada waktu there's no time definite time setelah 1844 kecuali seribu tahun nanti setelah Tuhan Yesus kita di surga seribu tahun itu itu definite time tetapi definite time itu tidak ada lagi jadi istilahnya one hour satu jam itu di dalam Alkitab pun dibilang short space jadi istilahnya waktu yang cepat hanya waktu yang singkat waktu yang singkat jadi bukan sesuatu kita gak bisa hitung-hitung ini kira-kira berapa lama ini kalau ini kalau kita bilang oke kira-kira 40 tahun ini nanti wah udah bahaya kita nanti udah mau kita udah mau hitung-hitung kapan Michael stand up nanti itu gak bisa ya maksudnya apa gini kita tidak mau hitung bahwa itu kan apa ya gimana itu satu satu tahun satu bulan satu jam iya betul di wahyu pasal sembilan gak dihitung gitu maksudnya iya betul betul iya betul dikasihnya bisa jadi satu jam bisa jadi dua minggu jadi kan itu cuma masanya itu saja iya masa yang pendek lah kita tahunya masa yang pendek oke terima kasih Brother Victor oke jadi masanya karena Nyawad bilang setelah midnight semuanya akan all the events will be rapid ones semuanya setelah midnight midnight ini mulainya dari sini midnight ini karena kalau ini 9-11 inilah Sunday law midnight midnight cry oke dari sini mulai dari midnight itu semuanya akan rapid ones will be rapid ones dari sejak midnight dari midnight on akan rapid ones oke oke all right ada lagi rough yang short space juga bisa dibaca di 4BC 1184 paragraf 5 oh ya ya 4BC ada short space ya oke ya jadi kita tahu oke yang satu adalah orang Advent ini kita punya kepercayaan yang sudah diajar oleh Nyawad short space ini adalah the little time of trouble right this is the little time of trouble right karena masa kepicikan Yaakub is the big time of trouble adalah masa kepicikan yang besar right itulah kepicikan Yaakub tapi di Amerika sudah mulai Sunday Law disini jadi padahal di seluruh dunia belum right jadi sudah mulai sebenarnya masa kepicikan di Amerika disini padahal Michael belum stand up Nyawad bilang Michael masih Tuhan Yesus masih di bilik yang suci right jadi ada jangka waktu yang pendek disini right orang-orang yang istilah mulai di negara yang sudah mulai bikin Sunday Law sudah mengalami kepicikan tetapi belum masa kepicikan Yaakub itu it's a little time of trouble right short space nanti setelah Michael stand up baru disitu baru disitu ada masa kepicikan Yaakub baru dia punya bala turun jadi disini bukan bala 7 bala itu belum turun disini 7 bala turunnya disini alright oke ada lagi alright selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.